Pokemon legendaris termasuk yang paling langka dari Pokemon langka lainnya Tetapi dalam seri yang sudah berjalan bertahun-tahun, pasti akan ada yang menemukan dan mendapatkannya Dalam video game Pokemon, legendary hampir selalu unik Adaptasi di anime mengambil beberapa kebebasan dengan cara berbeda Mereka bisa ditangkap dengan beberapa cara tanpa membuang banyak Pokeball Ya, seakan-akan keberuntungan lah Dengan lebih dari banyaknya episode, maka penulis anime telah melakukan pekerjaan mulia dalam mempertahankan rasa kelangkaan tersebut Meskipun sebagian besar legendaris pernah muncul pada suatu waktu, hanya sedikit yang benar-benar tertangkap Dalam daftar ini aku juga menyebutkan Metical ya, dan ini juga sesuai permintaan salah satu di antara kalian Kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya Let's go S. Melmetal Dalam anime, Melmetal dan evolusi sebelumnya Meltan tidak dipandang sebagai legendaris Melainkan hanya sebagai Pokemon langka yang jarang muncul saja Namun, dalam permainan, Pokemon ini secara historis tetap dilarang untuk dimainkan secara online karena sulit dipahami dan juga kuat Menjadikan ES pada dasarnya adalah pemilik legendaris yang tidak disengaja Dan pada akhirnya, Melmetal pun dikenal sebagai Pokemon Metical S. membuktikan dalam pertempuran, jika Melmetal adalah kekuatan Pokemon tipe baja bagi dirinya Yang dimana dominan melawan rival S di Alola League S. biasanya berteman dan tidak benar-benar menangkap Pokemon legendaris Tetapi menjadikan Melmetal salah satu Pokemon biasa di dalam timnya yang kemudian menjadi Pokemon Metical Giovanni Mewtwo Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan definisi Giovanni yang menangkap Mewtwo Namun dapat dikatakan bahwa Giovanni lebih memiliki kepemilikan atas Mewtwo sebagai peternak daripada pelati Mewtwo dibuat melalui eksperimen para ilmuwan Giovanni Membuatnya dibuat secara artifisial dengan cara yang mirip dengan meletaskan telur Meski begitu ya, Giovanni hanya bisa menggunakan Mewtwo untuk melakukan perintahnya sebentar Sebelum Pokemon kuat tersebut melarikan diri Dan membalas dendam kepada orang-orang yang mengani ayahnya Dan juga menciptakannya pastinya Trainer Hitrun Sangat unik, legendaris bisa termasuk dalam cadangan seorang pelatih Bahkan pelatih yang tidak disebutkan namanya ini mengantri untuk mendaftar ke konferensi Lily of the Valley Sino Hitrun sebagian besar dianggap sebagai Pokemon langka daripada legendaris yang unik Tetapi ia masih tidak dapat berkembang biak dan hanya muncul dalam satu pertemuan di sebagian besar game Membuat kepemilikan acaknya menjadi sangat aneh Ini adalah salah satu Pokemon terkuat yang dimiliki karakter latar belakang alias karakter pembantu Dan fakta bahwa mereka tidak muncul lagi membuat orang bertanya-tanya apakah Hitrun pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi Pokemon legendaris di game Sino Fakta bahwa sang penangkap anonim tersingkir di beberapa titik dalam turnamen tanpa penonton lihat secara jelas Gladion Silverly Sangat jarang bagi pelatih untuk menangkap legendaris di alam liar Tetapi tidak semua legendaris yang berteman dengan manusia harus menjadi partner yang sama Inilah sebabnya mengapa Gladion sangat patut diperhatikan Karena dia tidak menangkap Silverly sebanyak trainer membuang Pokeball mereka Meski begitu, keduanya jelas merupakan partner yang levelnya lebih tinggi dibandingkan Pokemon lain yang berteman dengannya Sehingga sah untuk mengatakan bahwa Gladion telah menangkap Silverly atau Type 0 seperti Pokemon acak lainnya Maka tak heran Gladion tanpa Silverly bukanlah siapa-siapa Keduanya terikat dengan kisah masa lalu mereka Tobias Darkrai dan Latios Tobias sejujurnya terkenal di dunia anime Pokemon Karena tidak hanya menangkap satu, tapi dua legendaris tanpa informasi bagaimana cara menangkapnya Selain Darkrai yang ia gunakan untuk menyapu bersih konferensi Lily of the Fallecino Ia juga memiliki Latios yang siap sebagai legendaris cadangan untuk segera mengalahkan musuh dengan gaya yang benar-benar competitive Tobias akhirnya mengalahkan Ash dengan dua Pokemon ini Dan ini adalah salah satu dari beberapa kali pelatih yang memiliki legendaris merasa ya tidak diuntungkan gitu Nggak adil Dan fakta bahwa Tobias memimpin dalam pertandingan Dan telah naik pangkat lebih tinggi dari trainer manapun Itu terasa kayak kurang seperti kemenangan yang diperoleh secara rasa Dan hampir mirip sebagai lelucon yang tidak masuk akal dari para penulis Kayak waih, nggak ada angin, nggak ada hujan, nongol trainer 2 legendary lagi Brandon Trioregi Ketertarikan Brandon pada sejarah dan arkeologi menambah kesan unik pada kepribadiannya di anime Pokemon Dan posisinya sebagai frontier brain menjadikannya sebagai saingan yang solid bagi Satoshi Cocok banget bagi dirinya yang memiliki trio Reiji di timnya Makhluk kuno yang terbuat dari elemen mentah Dan kemudian memberikan Satoshi keuntungan besar dalam misi battle frontiernya Reiji yang tidak bisa ia tangkap adalah Reiji Gigas Tapi sisanya dia punya kayak Reiji, Reiji Steel, dan Reiji Rock Nurse Joy Latias Memang ada Nurse Joy yang memiliki Pokemon legendaris Tentu saja ada Yang bahkan tidak ada yang benar-benar menyangka seorang perawat dapat memiliki salah satu Pokemon legendary Ini muncul saat Nurse Joy memutuskan untuk menentukan apakah Brock layak masuk di Gymputer City dalam episode yang mengejutkan Bagaimana perawat Joy berhasil menangkap latihan sejoba Aku pun membayangkan hal yang sama seperti kebanyakan trainer Melempar Pokeball dan berdoa aja ya Semoga dapat gitu Itu hampir cukup untuk membuat penggemar ingin menulis fanfiksi yang tidak masuk akal tentang bagaimana Nurse Joy Pada kenyataannya ternyata diam-diam adalah pelatih terkuat di seluruh seri Ya kayaknya cerita tentang Nurse Joy ini bakalan seru banget dibuat anime Honorable Mention untuk beberapa Pokemon mythical dan legendary Selebih ditangkap sebentar oleh perampok pertopeng besi di Selebih The Voice of the Forest Terus ada juga di Pokemon Sun and Moon Ya Melo menangkap Seimin dengan merawatnya hingga sehat dan menyimpannya selama 38 episode Terus ada Magirna milik keluarga Lily di Pokemon Sun and Moon Dan tetap mendampingi mereka sampai sekarang Karena tidak diperlihatkan juga apakah dilepaskan Dan legendary Urshippo yang dimiliki oleh trainer bernama Quillen di Pokemon Journey Goh Shwikun Pelatih terakhir dan paling mengejutkan yang memiliki legendaris adalah Goh Teman dan pendamping Ace dalam seri Pokemon Journey yang bermimpi menangkap setiap Pokemon Oh iya aku mau ingatin kalau Satoshi dan Ace itu sama aja ya jangan nanya lagi Goh juga bermimpi tentu saja ingin menangkap legendaris Dan juga mythical Mew ya yang paling terkenal gitu Goh sebelumnya pernah berselesi dengan beberapa legendaris lain kayak Zapdos Tetapi gagal menangkap satu pun dari mereka Ya tentu bisa dibengarkilah Hal itulah yang membuat kesuksesannya bersama Shwikun semakin memukau Yang mengingat sepat animenya dapat dimaafkan jika ya berasumsi bahwa di akhir episode spesial ini Goh akan melepaskan Shwikun Kamu pun tahu apapun akan terjadi untuk mencegah karakter utama memiliki kepemilikan permanen atas sesuatu yang sangat berharga dan langka Termasuk legendary Jadi apapun pasti akan terjadi untuk membatalkan kebersamaan Pokemon langka tersebut dengan suatu trainer Namun tidak dengan Shwikun tetap bersama Goh untuk selamanya dia Dan itulah beberapa trainer yang memiliki Pokemon legendary dan mythical Langkahnya legendary di anime kayaknya nggak terlalu berpengaruh Jadi tambahkan kalau masih ada yang lainnya dan ketinggalan di video ini Dan kayaknya beberapa memang nggak disebutkan kepemilikannya Jadi yang pasti-pasti aja ya Baiklah sampai disini video hari ini Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat Mohon bantu koreksi Oh iya terima kasih juga untuk dukungan kalian ya Kita ketemu lagi di next video Aku pamit dulu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax